Pengumuman personalia kuria Keuskupan Sibolga dari katedra ini. Demi kebutuhan akan pelayanan pastoral, saya sebagai uskup Keuskupan Sibolga, maka setelah saya berbicara dengan orang-orang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang terkait, serta mendengarkan Dewan Konsultores Keuskupan Sibolga, maka pada kesempatan ini, dalam misa stasional ini, saya mengumumkan personalia kuria Keuskupan Sibolga. Yang pertama, Vicaris Jenderal Keuskupan Sibolga adalah Pastor Gregorius V. OFM Cup. Beliau akan menjadi Vikjen Keuskupan Sibolga, yang secara aktual bertugas sebagai Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Teluk Dalam dan Dekanus Dekanat Nias. Kedua, Vicaris Episkopal untuk Tarekat Hidup Bakti dan Sarekat Hidup Kerasulan adalah Pastor Ignatius Purwosuranto, OSJ. Beliau masih di Mandrehe, besok akan tiba. Yang secara faktual bertugas sebagai Pastor Paroki Salif Suci Nias Barat. Ketiga, Kanselirius atau Sekretaris Keuskupan Sibolga adalah yang sudah terkenal. Pastor Blasius Yese Giosesan, yang selama ini mengemban tugas yang sama. Keempat, notarius atau penanggung jawab pengarsipan di Keuskupan Sibolga adalah Pastor Yulius Simatupang OFM Cup, yang secara aktual bertugas sebagai Pastor Paroki Santo Hilarius Tarutung Bolak dan Ketua Biro Pastoral Keluarga. Kelima, ekonom Keuskupan Sibolga adalah Pastor Alboin Simatupang. Yang selama ini juga mengemban tugas yang sama. Inilah organ kuria personal yang akan bersama-sama dengan saya di rumah Uskup. Untuk memikirkan dan bersama-sama dengan dewan-dewan lainnya nanti. Terima kasih atas kesediaan para Pastor yang kami minta tolong untuk membantu saya bekerjasama memikirkan hal-hal kecil sampai hal-hal besar tentang keuskupan ini. Sibolga, Minggu 1 Agustus 2021, pada Misa Stasional di Gereja Katedral Santa Teresa Lisieux Sibolga, Monsenyor Francisco Stuaman Sasposinaga, Uskup Sibolga. Demikian. Terima kasih atas kesediaan.